Halo semuanya, berjumpa lagi ya, bersama saya Tio tentunya masih di channel 2acist Oke, jadi di video kali ini ya, saya gak share video game atau tutorial android atau jalan-jalan ya Jadi di video kali ini, saya punya ide kreatif untuk membuat sesuatu dari bahan bekas yang pernah kita punya tapi gak pernah dipakai Nah, jadi disini saya mempunyai sebuah alat printer tapi udah lama dan udah rusak guys Daripada dibuang, saya sayang banget guys ya, mending kita oprak-oprak ada apakah di dalamnya guys, jadi seperti itu Terus, disini saya juga punya kipas angin guys, kipas angin kecil ya Jadi ini kipas angin ini udah hampir 4 tahunan lah kalau gak salah ya Jadi kipas angin ini tuh cuma saya gantung doang dan gak pernah saya pakai Jadi ini memang udah rusak guys ya Terus, gimana caranya ya, printer sama kipas angin bisa kita manfaatkan ya Bisa kita manfaatkan menjadi sebuah barang yang berguna buat kita guys Oke guys ya, jadi ini adalah printer saya yang sudah rusak Nah, disini nanti bakal saya bongkar ada apa aja isinya di dalam printer yang sudah rusak ini guys ya Hmm, penasaran saya ya Oke, dan ini adalah kipas angin ya milik saya, ini adalah kipas angin kecil yang udah rusak dan udah puluhan tahun anjay Oke guys, jadi ini kipas angin memang udah rusak, udah parah banget Dan gak bisa mutar atau apa gitu ya, gak tau untuk membaikinnya gimana ya Mending kita manfaatkan aja guys ya Dan disini guys ya, saat pertama saya buka printernya Disini saya menemukan sebuah dinamo di dalam printer yang sudah rusak ini guys Dan disini saya kepikiran langsung ingin membuat kipas guys ya Atau membuat kipas angin Menggunakan kedua barang yang sudah rusak ini guys ya Dari printer dan kipas angin yang sudah rusak ini guys Oke guys, langsung aja kita eksekusi ya Ini adalah kipas angin dan dinamo dari printer guys Oke, apa sih cara pembuatannya Disini saya bakal buka dulu kipas anginnya yang sudah rusak ini ya Saya bongkar dulu Saya bongkar total Memang agak susah ini guys ya Atau kok mungkin sudah berkarat Oke disini saya akan bakal coba melepas baling-baling bambunya ini Ini sumpah keras banget ini ya Harus pakai tenaga pot buddha ini baru bisa tembus kayak gini Oke, jadi bentuknya seperti ini ya Disini ada bautnya Langsung aja kita buka Dan kita lepas aja ya Kita lepas total semuanya pokoknya ya Oke, kita lepas baut 1, baut 2, baut 4 Oke, disini sudah kelepas untuk mesin kipas anginnya Langsung aja kita bongkar juga ini yang bawahnya Yang kakinya ini Untuk melepas kabel colokannya guys ya Jadi kita bongkar dulu Pokoknya kita bongkar total Biar enak saat kita pemasangan atau pengeleman dinamonya itu Biar enggak mengganggu gitu guys ya Nah, disini mesinnya ini guys ya Mesin saklarnya kipas angin Nah, disini kita bongkar juga ya Kita lepas dulu baut-bautnya Ada 4 bautnya Oke, kita congkel lagi Nah, jadi bentuknya seperti ini ternyata ya Dalamnya kipas angin Oke, disini langsung aja kita ambil ya Kita simpan ya Pokoknya kabelnya kita bongkar-bongkar dulu Kita bongkar total semuanya Oke guys ya Ini adalah dinamo dari alat printer yang udah rusak Ini adalah cacasan hp yang enggak pernah dipakai juga Oke Dan ini adalah kabel USB Kabel data punya vape Punya vaping saya yang enggak pernah dipakai juga Dan ini adalah dinamo dan baling-baling bambunya ya Nanti bakal kita pasang dinamonya seperti ini ya Kali kita lem menggunakan lem Kita lem menggunakan lem korea Atau lem setan ya Untuk merekatkan kepala dinamo ini Ke lubang baling-baling bambu ini ya Oke, disini langsung aja kita teteskan Dan kita tunggu hasil perekatannya ya Disini bakal saya cut dulu videonya Nah, ini dia guys ya Hasil perekatannya Dan ini sudah menempel ya Untuk baling-balingnya Ke dinamo Jadi seperti ini Nanti bakal kita masukkan disini guys ya Di kerangka Kipas angin ini ya Nah, jadi masukkannya nanti seperti ini ya Karena ini lubangnya terlalu kecil Maka kita lebarin dulu guys ya Oke, bakal kita langsung proses Ini kurang dikit banget Memang kecil banget sih ini Oke, disini saya bakal lubangin dulu Kita perbesar dulu ya Lubangnya biar Dinamonya itu bisa masuk Jadi seperti itu ya Oke, guys Kayaknya ini sudah cukup Oke, langsung aja kita masukkan Dinamonya ke lubang Kerangka ini Kerangka kipas anginnya Oke, sekarang sudah masuk ya Nah, langsung aja kita lem Menggunakan lem korea Atau lem setan Nah, disamping-sampingnya disini Kita kasih yaitu busa Atau gabus rokok ya Nah, disamping-sampingnya kita kasih Gabus atau busa rokok Nah, seperti ini Lalu kita taruh disampingnya Di dekat lubangnya ya Agar dinamonya itu gak keluar guys Agar gak keluar biar Tertahan dengan lem ini guys Jadi seperti itu Oke, mungkin hasilnya kurang lebih seperti ini Dan ini sudah terpasang Dan tidak goyang lagi untuk dinamonya ya Karena sudah kita lem Menggunakan lem korea Atau lem setan Ini bakal keren sih menurut saya Wanjai Wanjai Oke, langsung aja kita pasang Kaki kipas anginnya ya Oke, kita pasang bautnya dulu Biar kakinya terpasang Oke, langsung aja kita tutup Oke, kita pasang dulu ya Tutup dipasanginnya Biar baling-balingnya itu tidak keluar Dan ini hasilnya guys ya Sudah jadi Tempilannya itu seperti ini Oke, disini langsung aja kita pasang Kabelnya ya Oke, disini saya akan pasang ini Bekas kabel USB Bekas Vp Dan ini kabel USB Memang udah gak kepake Nanti bakal kita tempelkan seperti ini Kita sambung seperti ini ya Dan jangan lupa juga Kita harus siapkan colokan Atau kepala cas HP Yang gak kepake Oke, disini kita sambung dulu ya Kabel USB sama kabel dinamonya Jangan lupa juga kita kasih ini Isolasi atau cell tip Ya Biar gak konslet ya Kita pasang dulu Oke guys, sekarang sudah terpasang semua Dan udah jadi seperti ini ya Simple lah ya Lumayan Oke, langsung aja kita tes Kita colokan apakah bisa nyala Oke, disini langsung saja Kita colokan disini Bismillahirrahmanirrahim Kita colokan ya Anjay Nyala gak tuh Keren gak Wihdih Lumayan ini guys Ini jadi gak ada suaranya Dan ini udah keren banget sih Oke, buat teman-teman Jika suka dengan video kali ini Jangan lupa di like Dan di subscribe Bye-bye 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 selamat menikmati